Oke saya lanjut ya, jadi yang nomor satunya adalah Tirobita, yang keduanya adalah Brasciopoda, ketidanya adalah Muluska mungkin ya, yang keempat disini ya, yang keempatnya adalah Krinoid ya, yang kelimanya adalah Voxia ya, lalu yang keenam, ini adalah Haji Lia ya, jadi ini bisa dibaca di slide selanjutnya sebenarnya, yang ke tujuh ada Evelia, lalu ke delapan ada Otoia, lalu yang ke sembilan, itu adalah Sidneya ya, jadi teman-teman bisa baca ya, dari penjelasan di gambar sebelumnya ya, itu yang nomor 28 ini, yang paling besarnya adalah Anomalukaris ya, itu ya, ini adalah contoh fosil dari Trilobita dan Krinoid ya, mana Trilobitanya adalah kelompok fosil antropoda laut ya, yang sudah mengalami kepunahan ya, Nah, kelompok ini merupakan salah satu kelompok antropoda yang paling awal ya, yang paling awal muncul, ya, Nah, ini juga fosil dari Trilobita ya, yang hidup di umur Kambiuk, Nah, ini adalah juga termasuk ke dalam antropoda Trilobita ya, dengan jenis Olenoides seratus ya, yang merupakan yang terendapkan di Batuan Shea ya, yang terlihat kaki dan antenanya ya, dan itu perbedaannya. Oke, ini juga masih Trilobita yang ada di Amerika, ini adalah contoh dari Trilobita yang ada di Maroko, dan ini adalah Trilobit Ruslan ya, oke, itu mungkin penjelasan dari fosil-fosil ya, dan juga kejadian geologi yang ada di umur, Falaizu Hikm Awal ya, oke, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa siap-siap untuk melakukan ujian tengah semester ya, dimana UTS-nya ini sudah saya buat di ini ya, aplikasi LMS, jadi teman-teman tinggal mengisi, dia ujiannya ini berbentuk pilihan ganda ya, dan juga ada SI-nya, dua soal, oke, silahkan teman-teman melanjutkan ke UTS ya, setelah menonton video ini. Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb.